Intro Sebanyak 105 perwira tinggi atau pati TNI dari berbagai pangkat di mutasi Salah satunya legend TNI Arief Rahman yang diangkat menjadi wakil kepala staf TNI Angkatan Darat atau Wakasat Hal ini tertuang dalam keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor keputusan 1286-11-2023 Dalam surat salinan keputusan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono tertanggal pada 9 November 2023 Melanjutkan itu meningkatkan soliditas TNI KORI untuk menjaga stabilitas Namun dari sekian banyak pangdam atau jeneral bintang 3 di TNI AD Presiden Jokowi akhirnya menyetujui legend TNI Arief Rahman yang akan mengisi posisi wakasat Aparatur yang ada di sini sangat bagus sekali, tidak ada pernah kejadian-kejadian sekecil apapun Sosok pengganti menjadi orang nomor 2 di TNI AD Legend TNI Arief Rahman yang kini menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau DANKO diklat TNI AD Legend TNI Arief Rahman akan mengisi jabatan wakasat yang kosong sejak jeneral TNI Agus Subianto diangkat mengemban jabatan baru sebagai kasat Jenderal Agus Subianto dilantik Presiden Jokowi menjadi kasat pada Rabu 25 Oktober 2023 kemarin Agus menggantikan jenderal Dudung Abdur Rahman yang memasuki masa pensiun pada November 2023 mendatang Diketahui legend TNI Arief Rahman merupakan lulusan Akademi Militer atau AKMIL 1988 yang berpengalaman dalam infanteri Pria kelahiran Ciparai, Bandung, Jawa Barat ini pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Staff dan Komandan Akatan Darat atau SESKO ternama di dunia Yaitu US Army Command and General Staff College di Fort Liverworth, Kansas Karir militernya diawali dengan menjabat sebagai Danton Yonif 113 Jaya Sakti Kodam 1 Bukit Barisan Saat masih berpangkat Lieutenant Colonel, ia pernah dipercayai sebagai Kasiter Korem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi Dandim 0606 Kodiyabogor Korem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi Dan Sekretaris Pribadi atau SESPRI Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau Wakasat Jadi program-program yang sudah bagus akan saya lanjutkan dan akan saya tingkatkan Kemudian dengan pangkat Kolonel, Arief Rahman pernah menjabat sebagai Danrem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran atau Waas Renakasat Dan Wakil Asisten Perencanaan Umum atau Waas Renum Panglima TNI Karir militernya pun semakin bersinar Ia kemudian diangkat menjadi Gubernur Akmil setelah itu menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya dengan pangkat Majen TNI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!